Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, juga gisi pada tanaman padi, kita menggunakan yaitu hormon pengatur tubuh atau CPT. Nah, dalam penggunaan CPT ini, kita menggunakan jenis yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Tani semua? Ketemu lagi dengan saya, Diyotani Channel. Oke, Sobat Tani, untuk jumpa kali ini, kita akan membahas yaitu tentang perawatan tanaman padi di masa memasuki masa generatif ini. Dimana sebelumnya telah melewati beberapa tahapan, yaitu tahap primordia, kemudian saat ini ya, tanaman padi kita itu memasuki masa bunting. Nah, untuk tahapan dalam perawatan tanaman padi itu sendiri, menurut saya itu dibagi menjadi lima, yaitu tahap primordia, tahap bunting, tahap pembungaan atau ini ya, penyerbukan, kemudian tahap pengisian bulir, dan untuk yang terakhir yaitu tahap pemasakan buah. Nah, Sobat Tani, perawatan tanaman padi pada masa generatif ini, atau fase generatif, ini memang sangat penting dan diperlukan. Karena di mana pertumbuhan reproduksi tanaman dimulai, yaitu fokus perawatan padi di fase ini, yaitu pada organ reproduksinya. Nah, contohnya bunga dan buah. Padi pada fase generatif ini sangat membutuhkan nutrisi penting, ya seperti kalium, pospat, kalsium, dan boron. Dan sebelumnya, ini telah memasuki tahapan, yaitu tahap primordia, untuk umurnya kira-kira sekitar 40 sampai 50 hari setelah tanam. Dan ini katanya itu diibaratkan, yaitu seperti seorang wanita yang lagi ngidam. Nah, tentunya ini segala kebutuhan, baik itu gisi, vitamin, karbohidrat, dan lain-lain. Ini harus tercukupi pastinya. Nah, ini dari pengalaman yang pernah kita lakukan dalam perawatan tanaman padi di masa fase generatif ini, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, juga gisi pada tanaman padi, kita menggunakan, yaitu hormon pengatur tubuh atau CPT. Nah, dalam penggunaan CPT ini, kita menggunakan jenis yaitu auksin, sitokinin, dan gibrelin. Ya, ini perlu diketahui ya, Sobat Tani, bahwa set pengatur tubuh atau CPT, ini memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, set pengatur tumbuh atau hormon, fitohormon, tumbuh merupakan senyawa organik yang bukan hara. Dari CPT dalam jumlah sedikit, dapat memacu dan menghambat, juga dapat merubah proses fisiologi tumbuhan. Dan tak lepas dari itu, CPT ini telah memberikan kontribusi penting dalam dunia pertanian. Tentunya, dalam penggunaan dan pemakaiannya ini harus sesuai dengan takaran yang tepat pastinya. Kemudian, untuk hormon tumbuhan atau fitohormon ya, ini adalah sekumpulan senyawa organik, baik yang berbentuk secara alami maupun buatan manusia. Nah, untuk sehat pengatur tumbuh atau CPT, dalam kadar yang sangat sedikit, ini mampu memberikan efek atau reaksi secara biokimia, fisiologi, dan morfologis. CPT berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, maupun pergerakan teknis tanaman dengan cara memacu, menghambat, atau mengumbahnya. Kemudian, CPT ini bukanlah termasuk hara atau nostrisi, hanya saja perbedaan pada fungsi, bentuk, maupun senyawa penyusunya. Nah, ini dari ketiga hormon ini, kita coba jelasin satu persatu ya, yaitu dari auksin, sitokinin, dan gibrilin. Nah, untuk auksin ini adalah hormon yang berfungsi sebagai pengatur pembesar sel dan memecu pemanjangan sel di daerah belakang miristim. Nah, auksin ini dapat digunakan untuk memacu pertumbuhan tanaman. Nah, ini biasanya dapat ditemukan pada bagian akar, ujung batang, dan bunga. Nah, terus fungsi untuk auksin sendiri itu yaitu merangsang proses perkecambahan biji. Kemudian, ini ya, merangsang dan memacu proses pembentukan dan pertumbuhan akar. Kemudian, merangsang terbentuknya bunga dan buah. Terus, merangsang kerjanya partenokarpi. Nah, maksud dari partenokarpi itu sendiri yaitu suatu kondisi di mana tanaman mampu membentuk buah tanpa banyak buka. Sehingga, pemberian auksin ini dapat menghasilkan buah tanpa biji. Kemudian, mencegah kerontokan buah. Terus, yang terakhir yaitu memecah dormansi pucuk atau apikal. Ini adalah suatu kondisi di mana pucuk atau akar tanaman tidak mau berkembang. Kemudian, kita lanjut ke sitokinin. Nah, sitokinin ini berfungsi sebagai pemijuk pembelahan sel pada tumbuhan. Nah, pada senyawa yang dapat berfungsi sebagai sitokinin, ini adalah kinetin dan sietin. Nah, kinetin ini pada awalnya ditemukan pada ekstra sperma burung bangkai. Sietin alami dapat diperoleh pada biji jagung muda. Selain itu, sietin juga dapat ditemukan pada air kelapa. Nah, kemudian untuk fungsi dari sitokinin pada tanaman itu sendiri, yaitu merangsang proses pembelahan dan pembesaran sel. Sehingga dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian, merangsang proses perkembangan biji. Terus, merangsang pertumbuhan turnas. Menghambat proses penuaan pada hasil panen. Sehingga daya tahan hasil panen lebih lama. Kemudian, mempercepat penyebaran nutrisi dalam tumbuhan. Terus, meningkatkan sintesis pembentukan protein pada tanaman. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gibrilin. Nah, gibrilin ini juga disebut yaitu gibrilic acid atau asam gibrilat. Gibrilin ini mempunyai sifat hampir sama dengan sitokinin. Yang dapat ditemukan hampir semua siklus hidup tanaman. Nah, sobat tani, gibrilin alami ini dapat diperoleh pada tumbuhan ya seperti paku-pakuan atau pakis, lomot, kemudian jamur, gimnosperme, dan angiosperme atau terdapat pada biji muda. Kemudian, pucuk batang, ujung akar, dan daun muda. Nah, gibrilin ini dapat ditemukan dalam dua fase utama yaitu gibrilin aktif atau GA. GA bioaktif dan gibrilin non-aktif. Nah, di sini GA bioaktif inilah yang mengontrol pertumbuhan dan perkembangan seluruh tumbuhan baik akar, daun, maupun batang tanaman. Ya, seperti pengembangan benih, perkecambahan biji, pertumbuhan tunas, pertumbuhan daun, juga merangsang pembungaan, perkembangan buah, perpanjangan batang, serta defensi akar. Di samping itu, gibrilin ini juga dapat meningkatkan laju fotosintesis, sehingga tumbuhan ini berkembang secara signifikan karena hormon ini memaju pertumbuhan daun dan terjadi peningkatan pembelahan sel dan juga pertumbuhan sel yang mengarah pada perkembangan daun. Di samping itu juga dapat memaju pemanjangan pada batang tanaman. Nah, sobat tani, ini mungkin biar mudah dipahami secara spesifik kegunaan dari auksin, sitokinin, dan gibrilin. Nah, untuk auksin ini berguna yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar dan menguatkan akar. Kemudian, sitokinin berguna untuk merangsang pembentukan tunas, memperkuat, dan memperbesar batang. Kemudian, gibrilin yaitu berguna untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Kemudian, untuk ukuran pemakaian dari auksin, sitokinin, dan gibrilin ini cukup mudah. Yaitu, untuk 1 ml bisa dilarutkan ke dalam 1 liter air besi dan jangan air PDAM. Dan penggunaannya pun bisa bersama-sama atau terpisah. Dan kemudian setelah itu bisa diaplikasikan pada tanaman. Dan ini kita aplikasikan pada tanaman padi kita. Nah, begitulah kurang lebihnya sepengetahuan saya tentang hormon sehat pengatur tubuh atau CPT dari auksin, sitokinin, dan gibrilin. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sobat tani semua. Oke, sebelum saya undur diri, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.